Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Nah disini saya menggunakan 5 ekor ikan, untuk jenisnya bebas aja Disini saya gunakan pisang merah ya, jadi ikan pisang merah Tapi kalau teman-teman gak punya, bisa pakai ikan gembung, sarden, dan jenis ikan apapun Oke, ikan ini udah saya bersihkan Nah untuk membersihkannya, pertama kita bersihkan bagian inksang dan juga bagian perutnya Kemudian ini akan kita iris bagian daging tengahnya atau kita sayat-sayat ya teman-teman Nah kalau bisa, ketika ingin membuat menu ini, pilihlah ikan yang dagingnya itu banyak ya teman-teman atau tebal Makanya disini saya menggunakan ikan pisang merah, karena ikannya itu benar-benar dagingnya itu tebal teman-teman Nah ini kita iris, bagian tengahnya itu dia padat sampai ke dalam Oke, kita selesaikan Nah ini semuanya udah kita iris-iris ya bagian daging tengahnya Kata kita sayat, kemudian kita sadin lagi di dalam wadah tadi Ini ikannya udah bersih ya teman-teman, udah saya cuci juga Selanjutnya kita akan ambil satu ulekan Nah disini saya gunakan sekitar 7 siung bawang merah Kemudian 4 siung bawang putih Dan juga 4 butir kemiri Kemudian sedikit jahe dan juga kunyit Terus disini saya juga gunakan serai Nah ini serai satu batang, kita ambil bonggolnya Dan ini saya gunakan cabai merah besar, tapi bijinya kita buang Jadi ini gak pedas sama sekali ya teman-teman Kita boleh gunakan 2-3 lembar yang udah kita bersihin bijinya Selanjutnya disini saya juga menggunakan Satu kotak santan kelapa Ini yang beratnya 65 ml Nah ini sebagai pencair atau pelumas saat kita menghaluskan dan memblendernya Nah ini tadi semua bumbu halusnya udah kita blender Kita haluskan, kemudian kita kasih sedikit minyak untuk menumisnya Nah ini kita tumis sebentar ya Kemudian saya akan menambahkan penyedap rasa Disini saya menggunakan kaldu jamur ya teman-teman Nah kalau gak punya, di rumah bisa gunakan masako, reiko, garam, ataupun micin Sesuai stok yang biasa dipakai di rumah Nah ini kita tumis aja sebentar, gak usah terlalu lama Sampai aromanya harum dan minyaknya mengering Oke ini udah selesai Kemudian bumbunya tadi yang udah kita tumis sebentar Kita oleskan atau kita balurkan ke seluruh bagian ikan Nah terutama bagian-bagian sayatan dagingnya Agar dia benar-benar meresap ke dalam Kemudian juga di bagian kepala ya Kepala dan perut juga kita baluri Nah jika udah merata seperti ini Kita sisikan dulu atau kita marinasi Kemudian kita sediakan satu alas talenan Nah saya gunakan dua buah tomat merah Kemudian kita iris-iris tipis-tipis ya teman-teman Tomatnya seperti ini, tipis memanjang Kemudian kita juga gunakan tomat hijau Sebanyak dua buah juga sama Kita iris seperti tomat merah Jadi tomat hijau ini dia masih agak mengkal ya Atau masih muda Aromanya sangat harum Kemudian saya juga menggunakan tiga batang serai Nah ini serainya kita iris menyerong Memanjang ya teman-teman Nah seperti ini kita ambil bagian bonggolnya aja Bagian putihnya Oke serainya udah selesai Selanjutnya saya juga menggunakan jahe Sekitar seibu jari Sama kita iris-iris tipis juga Serong memanjang seperti ini Nah kita juga gunakan cabai merah Cabai rawit merah sebanyak kurang lebih 10 sampai 15 Kemudian cabai kuning Sama ya dia cabai rawit juga Cuma warna kuning Dan juga tidak lupa cabai hijau Cabai rawit hijau Nah tidak lupa juga Disini agar semakin sip Saya gunakan daun kemangi Ini lumayan banyak Dan juga daun salam Nah pilihlah daun salam Yang dia tuh lebar-lebar ya teman-teman Jadi nanti enak ketika kita simpan di bagian bawah Oke semua bahan udah selesai Udah siap Kita akan mulai memungkusnya Nah disini saya gunakan daun pisang Kita gunakannya agak lebar Kemudian bagian atasnya kita lapis lagi daun pisang Agak lebih kecil Langsung aja kita susun 3 lembar daun salam Nah makanya saya bilang tadi Gunakan daun salam Ini yang agak lebar Nah seperti ini kita susun Kemudian kita taburi dengan Serai yang tadi udah kita iris-iris tipis-tipis Atau kita potong kecil-kecil Nah ini kita Boleh kita lepaskan Bagian gulung-gulungannya itu Nah seperti ini Kemudian saya juga kasih jahe 3-4 iris Di atas serainya Dan juga tomat merah 2 buah atau 2 potong Tomat hijau Kita susun seperti ini Selanjutnya kita simpan daun kemangi di atasnya Nah untuk menutupi bagian bawah tadi Bumbu-bumbunya dan ini tadi bumbu halus yang udah kita tumis Ini udah setengah matang bumbunya Kita simpan di atas daun kemangi Nah kita ratakan seperti ini Oke barulah selanjutnya kita simpan tadi ikan yang udah kita marinasi dengan bumbu sekitar 10 menit Nah ini kita simpan di bagian tengah Oke selanjutnya kita taburi lagi dengan serai yang udah kita iris-iris tadi Jadi kita bagian atas bawah kita lapisi ini jahe Sama susunannya Nah kemudian saya simpan cabai rawit Nah ini sengaja cabai rawitnya gak saya haluskan Atau kita gunakan yang bulat-bulat Masing-masing 4 buah cabai yang merah, yang hijau dan juga kuning Agar apa? Agar nanti bagian dalam ikannya itu gak pedas Tapi kalau kita senang pedas tinggal kita makan aja cabainya ini Cabai bulatnya Nah kita susun Nah untuk penggunaan cabai rawit ini sesuai selera ya Kemudian kita simpan lagi tomat merahnya 2 dan juga tomat hijaunya 2 Nah kemudian kita tutupi lagi dengan daun kemangi seperti ini Jadi atas bawahnya itu sama ya teman-teman Ikannya itu benar-benar berada di bagian tengah Kita kasih lagi bumbu halusnya di atas daun kemangi seperti ini Nah barulah kita ratakan Nah jika udah seperti ini Barulah kita bungkus ya teman-teman Nah bagian atasnya ini Kita harus tutup rapat Jadi kita pastikan tidak ada bumbu atau daun yang keluar Nah jika udah seperti ini kita balik Udah rapat kita balik Nah kita simpan di bagian ujung samping Kemudian kita gulung kembali Nah ini bagian pangkal atas Kita satukan Kemudian kita lipat kiri kanannya Nah seperti ini Barulah selanjutnya kita tusuk dengan Ini boleh gunakan tusuk gigi ya Yang penting tusuk giginya masih baru masih bagus Atau tusuk sate Nah ini bagian atasnya Nah ini ya kelihatan teman-teman Jadi udah tau ya sebenarnya saya mau bikin apa Jadi kita mau bikin ikan pepes Ini bumbunya enak banget Jadi bisa untuk semua jenis ikan Oke jika udah seperti ini Kita akan lanjut ya yang 4 ikannya Sekarang kita sediakan panci kukusan Langsung aja kita susun tadi Ikan yang udah siap untuk kita kukus Atau kita pepes Nah ini kita kukus kurang lebih selama 30 menit Dengan api besar Nah ini udah sekitar 35 menit Kita kukus Ini aromanya udah masya Allah harum banget Dan ini udah matang Tinggal kita dinginkan Kemudian jika udah dingin Langsung kita buka ya Kita akan lihat isi dalamnya Nah ini dia teman-teman Nah jadi dia tuh ada kuahnya Ini kuahnya enak banget Jadi ini seperti kita bikin garang asem Tapi versi ikan Ini masya Allah enak banget Bagian dalamnya itu matang Nah ini ikannya Kita lihat ya bagian dalamnya seperti apa Ini aromanya sangat harum Nah ini ya teman-teman Hmm ini masya Allah Dimakan pakai nasi hangat enak banget Jadi ini tuh ikan pepes dengan bumbu terenak Rasanya kurang lebih seperti garang asem Tapi versi ikan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa coba di rumah ya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Dan like video ini Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum